Intro Oke, pertanyaannya diketahui ada gambar dari kunci determinasi. Yang ditanya, berdasarkan kunci determinasi tersebut, diketahui tumbuhan C dan D adalah A, Musa Paradisiaca dan Menihot Utilisima B, Genetum Genemon dan Musa Paradisiaca C, Areca Catecu dan Genetum Genemon D, Pisumsatifum dan Sikas Rumpi E, Ginkgo Biloba dan Pisumsatifum Nah, untuk menjawabnya kita dapat mengetahui data dari tumbuhan tersebut di kunci determinasi. Kita mulai dulu dari tumbuhan C. Nah, kita lihat dari situ, kita bayangkan tumbuhan C itu, lihat, tumbuhan C itu ternyata dia memiliki kode 1A, yaitu berbiji terbuka. Nah, nanti 1A ini bakal diteruskan ke angka 2. Nah, di antara 2 ini, 2A atau 2B, ternyata dia itu termasuk 2B. 2B ini berumah 2. Dari poin 2 tersebut, kode 2 tersebut akan diarahkan menuju kode 4. antara 4A dan 4B, ternyata jawabannya 4B, yaitu tulang daun menyirip. Nah, berarti kita dapat ketahui tumbuhan C ini memiliki ciri-ciri berbiji terbuka, berumah 2, dan tulang daun menyirip. Maka dapat disimpulkan jawabannya adalah Genetum Genemon, atau yang kita tahu itu Meliju. Lalu, sekarang kita lanjut ke tumbuhan D. Dari 1A dan 1B, ternyata ciri-cirinya adalah 1B, yaitu berbiji tertutup. Lalu, dari 1B ini, kita diarahkan ke poin 3, kode 3. Di antara 3A dan 3B, kita tahu ternyata jawabannya adalah 3A, yaitu tulang daun sejajar. Nah, dari kode 3A ini, kita diarahkan lagi menuju ke kode 5, yaitu kode 5A dan 5B. Ternyata jawabannya adalah 5A, batang lunak dan berair. Jadi, tumbuhan D ini memiliki ciri-ciri berbiji tertutup, tulang daun sejajar, dan batang lunak dan berair. Berarti, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan D adalah Musa Paradisia Ca atau pisang. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan C dan D secara berturut-turut adalah B, Gnetung, Gnemon, dan Musa Paradisia Ca. Terima kasih.